Alhamdulillah, tidak ada orang di penjara karena rajin ke masjid Saya sering masuk cerama di penjara Itu bapak masuk penjara berlapis-lapis pintu Sampai tiga lapis, empat lapis pintu Ada polisi, ada macam-macam Polisinya dari Kemenkumham Empat lapis pak, pintunya semua terali Tapi penuh orang di dalam Bersesak-sesakan Masjid, tidak ada sepamnya Buka 24 jam, tidak dikunci Sepi di dalam pak Kadang-kadang ada orang bilang Susah masuk sorga ustaz, saya bilang salah kau Kadang-kadang ada orang bilang susah masuk sorga Eh salah kau, yang susah itu masuk neraka Kok bisa ustaz, coba lihat Narkoba, bayar atau gratis Bayar Selingkuh, bayar Apalagi kalau diperas pak Dia bilang ceweknya ini Kalau kau tidak belikan saya AC Saya share ini foto kita berdua Hancur pak Sudah dibelikan AC deh, minta lagi motor Habis duit kita Bahayanya itu pak Narkoba bayar Judi bayar Mabuk bayar Dugem bayar Selingkuh bayar Semua dibayar Dan itu pintu masuk neraka Solat Gratis Puasa Gratis Naji Gratis Berjamaah Gratis Nek haji Kalau mampu Dan itu menguntung masuk ke sorga Jadi yang susah itu sebenarnya Bukan mendekatkan diri kepada Allah Yang susah adalah mendekatkan diri ke neraka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad dan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ibu bapak saudara-saudara sekalian Yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Suatu ketika di Madinah sangat panas Tidak ada orang yang keluar dari rumahnya Mereka semua dalam rumah bernaung Berlindung dari terik panasnya matahari Dalam keadaan panas itu Tiba-tiba keluar rumah seorang manusia Berlari-lari kecil Karena takut disengat matahari Itu kalau Madinah Kalau panas, panas sekali Maka berlari-lari kecil lah ini seorang manusia Dari rumahnya menuju ke masjid Sampai di masjid Beliau bersikir Tak lain adalah Abu Bakar Siddiq Selang beberapa saat Keluar rumah juga dari Rumahnya seorang manusia Berlari-lari kecil Juga takut ketika singatan matahari Dari rumah menuju ke masjid Tak lain adalah Umar bin Khattab Lalu sampai di masjid Umar mendapati Abu Bakar Dan bertanya Umar Abu Bakar Siang-siang begini Tidak biasanya kau di masjid Ada apa gerangan Abu Bakar menjawab Saya panas di rumah dan lapar Daripada saya panas lapar Mending saya datang di masjid Lapar, panas, dapat pahala Lalu Abu Bakar balik bertanya Kamu baru juga saya dapat Kok di masjid ini ada apa Dia bilang Umar Sama dong Saya juga panas lapar Maka saya datang ke sini Dua orang ini melanjutkan sikirnya Selang beberapa saat Keluar rumah seorang manusia Tidak lari Jalannya santai saja Tidak takut sengatan matahari Kenapa? Kemana kaki beliau Disitu dilindungi oleh awan Beliau ke kanan Awan ke kanan Beliau ke kiri Awan bergeser ke kiri Tak lain adalah Rasulullah Muhammad S.A.W Sampai ke masjid Mendapati dua sahabat Abu Bakar sama Umar Nabi lalu mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini salamnya orang Islam Standar lengkap ikhlas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lagi ganti-ganti Selamat siang Toleransi Bukan Itu tidak jelas Sagamamu Kau ketemu orang Kristen Selamat siang Ketemu orang Bunda Lain lagi Ketemu orang Hindu Lain lagi Ketemu sama Islam Lain lagi Ini namanya tidak komitmen Bos Ya orang Islam Biarlah dia Assalamualaikum Orang Kristen Biarlah selamat siang Janganlah kita orang Islam Ikut-ikut Dengan selamat siang Orang Kristen Ikut-ikut Assalamualaikum Ini tidak jelas namanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudah Ini jawaban orang Islam Mohon maaf Jangan lagi nanti ada yang saya dianggap menghina agama orang lain Tidak Ini untuk dalam masjid Kau salah Kenapa kau dengar Makanya jangan nguping Kalau mau sekalian tahu semuanya Kau masuk Islam Ya Nah Itu salam orang Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lagi ganti-ganti Ini mahasiswa saya Saya turun dari mobil Lalu dia teriak Ustaz Assamlek Apa lagi itu Assamlek anak muda Assalamualaikum Waduh Dia kaya SMS Ada lagi yang lebih parah Dia bilang Aswabar Apa itu aswabar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan maku rubah-rubah itu Salam Ya Nah Ibu bapak saudara-saudara sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Satu kali nabi lagi duduk begini Lalu ada datang sahabat Assalamualaikum ya rasul Nabi jawab Sepuluh pahalanya Karena dia cuma bilang Assalamualaikum Selang beberapa saat Masuk lagi yang kedua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi jawab Dua puluh pahalanya Yang ketiga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi jelaskan Tiga puluh keutamaan baginya Artinya pak Kalau bapak tidak bisa memperbanyak Senin Kamis Tidak bisa memperbanyak tahajud Tidak bisa memperbanyak pahala Dengan tadarus Maka perbanyak pahalamu Dengan menyempurnakan salam Jangan terlalu malas Waalaikum Sesalam Coba lihat bapak-bapak sama Kalau terima telpon Tidak ada yang sempurna itu Sesalam Iya kenapa Kenapa Kita masih mau bicara Saya sudah tutup Saya sering dikasih begitu Kalau ditelepon sama jamaah Baik betul pertamanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Ustaz Kami dari penita masjid Al-Fala Ini rencana ada acara tanggal 19 Tanggal 19 berapa Pak Oktober Oh mohon maaf saya sudah Oh kalau begitu Saya sudah salam Sekalinya kita jawab ada acara langsung Dia tutup Tidak waktunya Ya Sempurnakan salam Alangkah bahagianya Suami Datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adindaku serikandiku Dijawab oleh istrinya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya kakandaku Jangan lagi tanya Kamu dari mana Jangan tanya itu Yang kau tanya adalah Bapak butuh apa Nah itu istri yang baik Ini kita datang langsung diperiksa HP Bagaimana tidak suamimu Kena serangan jantung Sudah Habib bertanya kepada sahabatnya Saudaraku siang-siang begini Tidak biasanya Kau di masjid Sudah sholat duhur Belum jagi asar Ada apa Sahabat Umar menjawab Ya Rasulullah kami lapar dan panas Maka kami datang ke sini Lalu Umar bertanya Anda juga ya Rasul Kau ada sian-sian di sini Nabi menjawab Sama dong Saya juga lapar kak Panas kak juga Maka saya datang di sini Oh begitu Mereka melanjutkan sikir Belum selesai mereka bersikir Tiba-tiba Abu Barkar berkata Ya Rasulullah Bagaimana kalau kita ke rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari Abu Ayyub Al-Ansari ini Penduduk Maka yang paling kaya Hebatnya kaya pemurah Yang banyak kita Kaya pelit Sudah pelit serakah Ah hancur kita pak Ini kan yang banyak di Indonesia Pelit serakah Orang di Makassar bilang Sekik Kikirigallah paku jambatang Nah itu tuh Aslinya pelit itu Ini Abu Ayyub Al-Ansari Kaya dermawan Lalu berkata Nabi Ayolah kita ke rumahnya Abu Ayyub Sampai di rumah Abu Ayyub Nabi mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya sahibul baik Selang beberapa saat Kedengaran suara perempuan Menjawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ngintim Wih Subhanallah Ya Rasulullah Masuk Ini berkah buat kami Ya Rasulullah Masuk Begini mestinya orang Islam Didatangi alim ulama Senang Kita biasanya Didatangi ulama Bengkuk muka kita Apalagi kalau dia bawa map Les Les pasti Bapak ketawa Karena Bapak yang ngalami kan Ini kadangkala Kita lebih hormati gubernur Wali kota Daripada ulama Bapak saya tanya Bapak tahu hukum haram halal Dari kepala dinas Bapak tahu hukum halal haram Dari gubernur Bukan Dari ulama Apa gubernur Padilama 5 tahun Tambah lagi 10 tahun Sudah itu Biar aku 11 kali gubernur Wali kota Pak gubernur 10 kali Sama presiden 10 tahun keluar Gubernur yang datang ke rumah Masya Allah Kalau perlu minjam duit Potong sapi Korden diganti semua Dicium tangannya Padahal Baru 5 menit yang lalu Tanda tangan korupsi Kok cium tangannya Sekalinya ulama Tidak dihormati Mau lihat penghormatan kita Sama ulama Pak Coba lihat kalau Pak Kadangkala kita lebih hormati Artis daripada Ustadz Kalau Bapak ngundang artis Itu Satu bulan sebelumnya Sudah blok time Sebelum datang itu artis Ada namanya Uang blok time 5 juta minimal transfer Minta pesawat Bisnis kelas Tiga orang minimal yang datang Tugang riasnya Artisnya Manajernya Datang minta Mobil yang mewah Minimal Alphard Misalnya Dikawal tentara Sama polisi Datang ke kampung Hanya bawa alamat palsu Joget Kelihatan dadanya Kelihatan pahanya Tidak juga dikasih pegang Pak Dikasih lilia-lilia saja Pak Pulang Kasih 100 juta Sampai di Jakarta Itu arti 100 juta Dia pakai narkoba Dia pakai ganja Dia pakai dugem Uangnya 100 juta Habis dipakai dosa Itu begitu cara kita menghormati Artis Giliran kita butuhkan Penghapal Quran Apa kita jemput Tidak Go grab Go send Jangan ketawa Saya serius sini Dua jam itu Ustaz berdakwah Barasanji lah dia baca Salawat lah Didoakan lah kita Sampai basah semua ketiknya Karena kepanasan Sallallahu alamu hamad Begitu mau pulang Bapak kasih berapa 50 ribu Dikocok-kocok lagi Tapi setelah Apa kok kocok ini Ini bukan uang korupsi Meskipun sedikit Kasih amplop Muliakan itu lama Tidak usah kamu muliakan Das atlatifnya Tidak usah kamu muliakan Manusianya Tapi muliakan ilmu Yang disebarkan kepada kalian Yang saya akan sampaikan ini Kita baca Kita berapa kitab Bagaimana Bapak bisa beli kitab Belum tentu Bapak punya waktu Untuk membacanya Bapak punya waktu untuk membacanya Belum tentu Bapak Paham Apa yang Bapak baca Datang ulama Dia rangkum semua ilmu Kitab yang dia sudah baca Dia ceramahkan dalam satu jam Ketawa-ketawa Pula Kita enak memahaminya Pulang Seadanya Bagaimana ilmu yang mau berkah Kalau kita mau ketemu pejabat Pakai baju baru Nah ini Sahabat Abu Ayyub Al-Ansari Senang betul Ya Rasulullah Masuk Masuk ya Rasul Kata Nabi Mana suamimu Oh Baru saja ke pasar ya Rasul Sebentar lagi Akan datang Masuk dulu ya Rasul Dengar Ibu-ibu Ibu Ibu Dengar jawabannya Istrinya Abu Ayyub Al-Ansari Haram Kata Nabi Kata istrinya Abu Ayyub Sini-sini-sini Kata Nabi Mana suamimu Tidak ada Kata Nabi Haram hukumnya Kami masuk ke rumahmu Tanpa izin dari suamimu Ini yang banyak Dilanggar sekarang perempuan Pergi suaminya Keluyuran Pergi suaminya Langsung di whatsapp Temannya semanya Sudah pergi suamiku Cepat kau datang Ayo Haram hukumnya Bagaimana kalau sepupu Haram Kecuali suami berkata Ibu whatsapp suaminya Bang Ada nih sepupu Mumu dari Sulawesi Gimana Kasih masuk atau tidak Kalau suami berkata Jangan Suruh tunggu saya Baru masuk Tidak boleh kasih masuk Sepupu satu kali Tidak boleh Apalagi sepupu lain kali Tidak boleh Tanpa izin suami Nah sudah Ringkas kisah Datang Abu Ayub Begitu Abu Ayub Melihat Nabi Dan Abu Bakar Gembira betul Abu Ayub Ya Rasulullah Berkah Kami didatangi Manusia pilihan Ya Rasulullah Ada pegerangan Abu Bakar berkata Kami lapar bos Kamu kan orang kaya Maka kami datang Pasti enak Makan disini Gembira Abu Ayub Ya Rasulullah Tunggu sebentar Abu Ayub Datang ke kebunnya Dia ambil Pohon kurma pak Dia ambil Dengan pohon-pohonnya Dia bawa Dengan pohonnya Nabi berkata Abu Ayub Kita cuma mau Buka buahnya Kenapa kau bawa pohonnya Ya Rasulullah Kalau saya cuma Bawa buahnya Saya tidak tahu Mana yang anda suka Kalau saya bawa Dengan pohon-pohonnya Ada semua disini Mau yang mengkal Mau yang tua Mau yang setengah matang Ada semua Silahkan anda nikmati Masya Allah Tidak cukup Sampai disitu Abu Ayub Mengambil kambingnya Yang paling bagus Lalu disembeli Yang paling bagus Biasanya kita bersedekah pak Yang paling jelek Nak 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 Apa mak Itu ada kue di kulkas Kau bawakan itu pak ustaz Daripada basi Nanti bawa basi Baru diingat pak ustaz Ini Abu Ayub Dia ambil kambing yang paling baik Dia semelih Lalu dihidangkan kepada Nabi Nabi pun mengkonsumsinya Begitu Nabi memakannya Tiba-tiba Nabi mengambil Berkata Berkata kepada Abu Ayub Abu Ayub Pinjam dulu piringmu Kenapa Tolong kau bawakan Anakku Fatima Sudahlah Makasih yang tidak makan enak Seperti ini Bawakan anakku Ke rumahnya Masya Allah Kira-kira masih ada Suami seperti ini Makan enak Ingat anak dan istri Di rumah Yang banyak pak Makan enak Di warung Pulang di rumah Pura-pura Lapar Masya Allah Dibawa Lalu Nabi mengkonsumsi Dimakannya lah Daging itu Kurma Lalu roti Selang beberapa saat Nabi mengambil Seluruh sampel makanan Lalu diangkat tangan Kira-kira seperti inilah Daging kurma Roti Lalu Nabi berkata Saudara-saudara sekalian Ketahuilah Tadi kita keluar rumah Dalam perut kosong Tadi kita keluar rumah Dalam keadaan lapar Alhamdulillah Dengan izin Allah Kita sudah kenyang Lalu Nabi mengucapkan Sampai tiga kali Ketahuilah Saudara-saudara sekalian Ketahuilah Saudara-saudara sekalian Ketahuilah Saudara-saudara sekalian Tidak setetes pun Tidak sesuapun Yang masuk ke dalam perutmu Lewat di tenggorokanmu Yang lepas dari tanggungjawabmu Di akhirat kelak Semua yang masuk di mulutmu ini Kau akan bertanggungjawabkan Di akhirat kelak Lalu Nabi mengucapkan ayat Bismillahirrahmanirrahim Al-yawma nahtimu ala afwahihim Wa tukallimu na'aidihim Wa tashadu arjuluhum Bima kanu Yaqsibun Sadaqallahul adzim Apa hikmah dari kisah ini? Satu Ternyata dalam rumah tangga Tidak ada orang yang tidak ada masalahnya Rasulullah Kekasih Allah Yang Allah jelaskan Andai bukan karena engkau Muhammad Saya tidak ciptakan dunia dan isinya Nabi kalau berdoa Pasti dikasih Kekasih Allah Manusia paling mulia Tidak ada dosanya Ibadahnya luar biasa Apa tidak ada masalah Dalam rumah tangganya? Dari informasi kisah tadi Nabi pun dalam struktur Ekonomi keuangan rumah tangga Beliau pun lapar Di rumahnya Apalagi kita Berarti tidak ada satupun Manusia yang tidak ada masalahnya Nih 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 saya lihat ini Semua muka-muka penuh masalah Semua ini Ayo Coba Semua orang punya masalah Tidak ada orang tidak punya masalah Dalam rumah tangga Contoh kecil Bapak Kalau istri cantik Bapak kira kalau istri cantik Bukan masalah Wah Digoda orang pak Apalagi kalau suaminya jelek Lebih masalah lagi Berarti bagus kalau Jelek istri Jelek istri Dihina orang Kita lagi yang malu jalan sama dia Duluan aja mu di pesta Nanti kita ketemu di gedung Sampai di gedung istrinya Dia bilang Mana kau pak Saya sudah sampai Dia bilang Tidak jadi saya ke situ Main cerit Istri cantik Masalah Istri jelek Masalah Berarti bagus kalau tidak ada istri Tidak ada istri juga masalah Kesepian Berarti bagus kalau Banyak istri Oh lebih masalah lagi Di telponnya Kau kawanmu dari kantor Ini ada istri Istri pertama sama istri kedua Tarik rambut Terima gaji Ada istri masalah Tidak ada istri masalah Dulu sebelum Dulu sebelum pil caleg Banyak orang punya masalah Apa masalahnya Mau terpilih Sudah penetapan Selesai masalahnya Bayar hutang pak Hutang baleho Bajo kaos Nah itu Dia bayar Harus dia bayar Selesai dia bayar Selesai masalahnya Selesai dilantik Muncul masalah Paling besar Yang harus dia tanggung Dunia akhirat Apa Melaksanakan janji Janji kampanye Ini adik-adik ini Yang baju-baju pegawai Apa masalahmu dulu Waktu kuliah Mau sarjana Sudah sarjana Selesai masalahmu Tidak Mau kerja Sudah kerja pegawai Sudah selesai masalahmu Tidak Mau jadi Kepala bagian Sudah jadi kepala bagian Selesai masalahmu Belum Mau jadi kepala Dinas Sudah jadi kepala dinas Selesai masalahnya Tidak Mau jadi sekda Sudah jadi sekda Selesai masalahnya Tidak Mau jadi bupati Sudah jadi bupati Selesai masalahnya Belum Mau dua priode Ada orang Tidak ada masalah Semua orang punya masalah Dulu adik-adik Masalah kita Sebelum menikah Apa masalah kita Jatuh cinta Sama cewek Kita mau sekali Sama dia Dia pun mau Sama kita Tapi mau muntah Lihat kita Iya kan Ada semua masalah Sudah diterima Dia senang Sama kita Apa selesai masalah Tidak Melamar Masalahnya apa Terima atau tidak Sudah diterima lamaran Selesai masalahnya Kalau dia perempuan bugis Uang panai Yang dibawa itu Sampai ratusan juta Ada yang baru-baru Sampai dua miliar Coba Selesai Anggaplah dia bayar Itu Selesai masalahnya Tidak Bayar hutang pengantin Ngambil kredit Di bank Bayar itu Selesai itu Apa selesai masalahnya Masalah muncul Mau punya rumah Sudah punya rumah Selesai masalahnya Belum Mau punya anak Sudah punya anak Selesai masalahnya Tidak Mau anak laki-laki Satu perempuan Satu laki-laki Dua pasang Sudah itu Apa Masalah muncul apa Masalahnya muncul apa Langsung jelek lagi Dilihat istrinya Semua orang punya masalah Dalam pekerjaan Pasti ada masalah Dalam rumah tangga Pasti ada masalah Yang jadi masalah Bukan masalah itu Masalah kita adalah Bagaimana cara Mengatasi masalah Itu yang jadi masalah Mengatasi masalah Tanpa masalah Orang tahu juga Pegadaian disini Saya kira cuma Di Wakassar Orang tahu pegadaian Semua orang punya masalah Belajar dari kisah tadi Rasulullah dan sahabat Begitu ada masalahnya Takarruf ilallah Dekatkan diri kepada Allah Dengan cara apa Dia langkahkan kaki beliau Ke masjid Berarti Bika ada masalahmu Yuk datang ke masjid Ngadu kepada Allah Cuma kalau kita Ada masalah Tidak ngadu kepada Allah Ngadunya kemana Ke medsos Bertengkar istrinya Abdestatus Tidak kusangka kau begini Dia balas istrinya Di Facebooknya Aku pun tidak menyangka Kau laki-laki bejat Begitu Akhirnya apa Seribu teman Facebooknya Seribu yang tahu Masalah rumah tangganya Adakah rumah tangga Yang tidak ada masalahnya Tolong tunjukkan saya Kalau ada rumah tangga Tidak ada masalahnya Jangankan bapak yang PNS Apalagi yang pegawai honor Itu kan Pegawai negeri Saya juga heran sebenarnya Kalau ada orang bangga sekali Jadi pegawai negeri Nyogok ratusan juta Sampai nyutuk Jadi pegawai negeri Apa hebatnya itu pegawai negeri Mana ada pegawai negeri Tidak ada hutangnya Di kooperasi Coba periksa Semua itu Sekarang masuk di bank Kursus sampai sekarang Tidak keluar keluar Kata teman saya Pegawai negeri itu Tanggal 1 sampai tanggal 10 Makannya apa Sari laut Tanggal 11 sampai tanggal 20 Makannya apa Sari mie Mulai kurun 21 sampai 30 Makannya apa Saridon Obat sakit kepala Cicilan belun Kenapa Setau Ustadz Karena saya begitu pak Pegawai negeri Ibu bapak saudara-saudara kalian Tidak ada orang Tidak punya masalah Maka begitu ada masalah Tidak ada pilihan kita Datang ngadu kepada Allah Dan yang dicontohkan oleh Rasulullah Tidak cukup hanya di rumah Bapak datang berjamaah di masjid Alhamdulillah disini Saya dengar ini pak Pekan baru ini Rame jamaah Alhamdulillah Apalagi kalau subuh Sampai di luar Tidak ada di dalam Ya pak Ya nyebabkan orang sebenarnya Orang malas jamaah itu pak Pak menitia masjid juga Kadang kalah Kalau masjid begini kan Alhamdulillah Nyaman pak Beraseh Cuma kalau beraseh begini Kadang kalah juga ada orang Datang numpang tidur Alhamdulillah pak Yang kadang kalah Membuat kita malas itu Kalau masuk ke masjid Imamnya kadang kalah Balik-balik sunnah Nabi Nabi menjelaskan Kalau kau jadi imam Ringkaskan bacaan solatmu Ini jadi imam Dia baca yang panjang-panjang Coba kalau imam baca Kulhu Allah Anak-anak pun ikut Kenapa dia hafal Tapi begitu imam membaca Surah Al-Anfal Ayat 3 sampai 72 Dia husus dengan bacaannya Kita husus dengan hayalan Kita mau rukuk Belum selesai Mau ikut Tidak dihapal Terpaksa kita baca Semua di depan masjid Untuk dibaca Televisi pak Naik kita Ini penganiayaan Ini sebenarnya pak Ini sebenarnya Ini baiknya Dia di samping Karena kalau dia Di depan Pasti jamaah kreatif Dia baca semua pak Selesai dia baca Semua pengumuman Di televisi Pak imam belum selesai Dia baca lagi Kelender Persatuan Guru Republik Indonesia Sudah itu Belum selesai pak imam Bajunya lagi orang dibaca Manchester United Nomor 2 semua dibaca pak Nah ya Ayo Ada masalah Datanglah ke masjid Ustadz yang cerama sekarang pak Salah satu saya bisa jadimu balik Karena saya rajin ke masjid Ya Saya tidak pernah mondok pak Bukan tadi Saya ditanya sama ustadz Ustadz berapa tahun di Mesir Oh saya tidak pernah mondok Saya ini Pesantren kilat Tidak pernah saya pesantren pak Tapi belajar agamanya di masjid Dengar cerama Kalau saya datang dengar cerama Saya catat Kenapa Kemampuan otak kita ini pak terbatas Apalagi yang sudah muka-muka pensiun ini Oh ibarat kaset Kaset kosok Kaset kusut lagu lama Susah merekam pak Maka kadang kita bawa Merekam Dari situ saya pulang Saya baca kembali Dengan seperti itu Alhamdulillah Saya bisa jadi ustadz Ya Datang ke masjid Dan Alhamdulillah Tidak ada tuh orang di penjara Karena rajin ke masjid Saya heran Saya sering masuk Cerama pak Di penjara Itu bapak masuk penjara Berlapis-lapis pintu Sampai tiga lapis Empat lapis pintu Ada polisi Ada macam-macam Polisinya dari Apa Kemenkumham Empat lapis pak Pintunya semua terali Tapi penuh orang di dalam Bersesak-sesakan Masjid Tidak ada sepamnya Buka 24 jam Tidak di kunci Sepi di dalam pak Kadang-kadang ada orang bilang Susah masuk surga ustadz Saya bilang salah kok dek Kadang-kadang ada orang bilang Susah masuk surga Eh salah kau Yang susah itu masuk neraka Kok bisa ustadz Coba lihat Narkoba Bayar atau gratis Bayar Selingkuh Bayar Apalagi kalau diperas pak Dia bilang ceweknya ini Kalau kau tidak belikan saya AC Saya share ini foto kita berdua Hancur pak Sudah dibelikan AC Dia minta lagi motor Habis duit kita Bahayanya itu pak Narkoba bayar Narkoba bayar Judi bayar Mabuk bayar Dugem bayar Selingkuh bayar Semua dibayar Dan itu pintu masuk neraka Solat Gratis Puasa Gratis Naji Gratis Berjamaah Gratis Nek haji Kalau mampu Dan itu Menguntung masuk ke surga Jadi yang susah itu Sebenarnya Bukan mendekatkan diri Kepada Allah Yang susah adalah Mendekatkan diri Ke neraka Ada masalah Datang ke masjid Ibu-ibu Bertengkar dengan suami Tidak usah putus asa Minta pertolongan Kepada Allah Adik-adik mau kerja Minta pertolongan Kepada Allah Ustaz Saya sudah 3 tahun Menganggur Ustaz Tidak punya-punya kerja Ustaz Yuk perbaiki solat Ngadu dalam pertolongan Allah Minta pertolongan Allah Selesaikan solat Minta kepada Allah Tidak ada yang mustahil Kalau Allah yang kabulkan Soal jadi pegawai Kecil buat Allah Kecil Jangankan yang ada jalannya Jangankan yang masuk akal Tidak masuk akal saja Kalau Allah mau Pasti terjadi Saya tanya Bapak-bapak Ada yang pernah masuk perut ikan di sini Ada Masuk akal tidak bisa manusia Hidup dalam perut ikan Masuk akal Tidak masuk akal Tapi kalau Allah yang mau Yunus alaihissalam 40 hari dalam perut ikan Keluar dengan selamat Ayo Pernah ada di sini Pernah dibakar hidup-hidup Bisa tidak hidup manusia Kalau dibakar dalam api yang sangat besar Bisa Tidak mungkin Tidak masuk akal Tapi kalau Allah yang mau Ibrahim alaihissalam Dibakar dalam api yang sangat besar Keluar kedinginan Ayo Kalau Allah yang mau Perempuan Bisa tidak hamil Tidak pernah disentuh laki-laki Bisa tidak Tidak mungkin Tapi kalau Allah Siti Maryam Wanita suci Tidak pernah disentuh laki-laki Hamil Melahirkan Isa alaihissalam Kalau Allah mau Cuma sekarang banyak yang mau saingan Siti Maryam Hamil dari suaminya Belen-belen Tau belen-belen pak Dongo Tau dongok Belen-belen Tau belen-belen Ya dongok Dongok itu Tidak masuk akal Apa Rocky Gerum bilang Dungu Ya Tidak masuk akal Tapi kalau Allah yang mau Pasti terjadi Lihat sungai Lihat air Aliran sungai di got Kalau air mengalir ke kanan Benda yang ada di atas air itu Pasti juga mengalir ke kanan Tapi kalau Allah yang mau Sungai Nil Airnya mengalir ke kanan Petinya Nabi Musa justru mengalir ke kiri Anehnya Ajaibnya lagi Petinya Nabi Musa Masuk ke pengarang rumahnya Fir'aun Yang mana Fir'aun punya perda waktu itu Kalau ada bayi laki-laki kau dapat Bunuh Petinya Nabi Musa Masuk ke dalam Ruangannya Pekarangannya Fir'aun Dan hebatnya lagi Didapat Ini bayi oleh Fir'aun Istrinya yang dapat Datang Fir'aun Mau membunuhnya Malah dikencingi Sama Musa kecil Wah dibunuh Kata istrinya Jangan Ini Kiriman Dewa Sudah lama Saya mau putra laki-laki Ini Allah Melindungi Nabi Musa Dibawa hidungnya Fir'aun yang mau membunuhnya Coba baca kisahnya itu Kan itu istrinya Fir'aun Kan beriman kepada Allah Dalam rumah tangga Dalam Quran itu ada empat tipe rumah tangga Satu Istri beriman Suaminya kafir Fir'aun Ada lagi Istrinya Kafir Suaminya beriman Lut Alayhi salam Ada lagi Istri beriman Eh Istri kafir Suami kafir Siapa Abu Lahab Dan yang keempat Istri beriman Suami beriman Siapa dia Ibrahim Alayhi salam Kira-kira ibu Mau Rumah tangga Yang bagaimana Ibrahim Tapi ibu harus tahu Ibrahim itu dua istrinya Langsung dia bilang gini ibu Sudah ustad Tidak usah Ibrahim Brown saja Bapak saudara-saudara sekalian Nah hikmah pertama Tidak ada manusia yang tidak ada masalah Ketika bapak ada masalah Dekatkan diri kepada Allah Cara mendekatkan diri kepada Allah Datang ke masjid Sholat Sholat pak Saya bisa cerita begini Saya alami Saya bukan motak kabur Ini supaya kita yakin saja Zaman saya SMA dulu Luar biasa penderitaan saya Sampai kuliah Saya pernah jadi cleaning service Membersihkan empat trepel Ada trepel di Makassar Waktu itu paling terkenal Saya mendaftar sebagai cleaning service Membersihkan toilet empat satu hari Lalu saya bilang sama yang punya itu Koordinator kebersihan Deng Tidak usah gaji saya Cukup kalau ada undian umroh Kasih masuk namaku Mudah-mudahan saya bisa umroh gratis Sampai tutup itu kantor pak Tidak dapat Saya pernah menjadi loper koran Yang membawa harian fajar koran terbesar di Indonesia Timur Saya pakai sepeda selesai Sholat Subuh Sepeda saya BMX Dicuri lagi sepedaku Sampai sekarang saya tidak tahu siapa itu yang curi Kurang ajar Saya pernah menjadi pegawai catering Orang bau-bau Namanya Bapak Resa Saya bilang sama Bapak Resa Saya yang bawa semua makanannya Tidak usah gaji saya Cukup kasih makan saya dengan adikku dua kali satu hari Saya bawa semua cateringnya rantangnya itu ke jalan Ahmad Yani Yang saya ingat sekali itu Bang Danamon waktu itu Sekuritinya Sangar Setiap saya lihat Kau bikin kotor-kotor Kau lewat samping Saya lewat samping Sekarang saya jadi ustad Saya pergi cerama Dia masih jadi security Coba Saya sering rasakan itu Pak Dari kampung saya namanya Desa Bungi Ke Makassar Itu 216 km Naik mobil waktu itu kalau bayar full Rp5.000 Tapi karena saya bayar setengah Kadangkala Rp1.500 Berdiri Yang paling setengah mati kalau malam 6 jam kita berdiri Ngantuk Pak Kadangkala kita jatuh Untung kalau ada orang kesian sama kita Kok duduk disini deh Saya sering rasakan itu Ke rumahnya teman atau keluarga Dia sinis mukanya lihat kita Ah datang saja itu cari pembeli ongkos mobil Rasakan itu Dan saya pernah rasakan Saya keluar dari kuliah Itu kalau saya mengajar Saya ingat terus itu ruangan itu 207 Pistiga Lantai 2 Unhas Sospol Saya keluar dari ruangan itu Dia tunjuk saya temanku Eh Dah saat Tidak malu kok itu Bajumu rombengan Tau rombengan Pak Baju yang baju Dalam karu Yang baju-baju bekas dulu Itu yang terkenal Dibeli Kalau di matahari 100.001 Ini 100.007 masih bisa ditawar Itu yang terkenal Itu yang terkenal Tidak ada manusia yang terkenal Tidak ada manusia yang tidak ada masalahnya Selama baik ini badaku Insya Allah Ini hanya sesaat ini penderitaanku Perbaiki sholat saya Perbaiki berjamaah saya Perbaiki sholat sunnah saya Dengan izin Allah Alhamdulillah Itu kawan saya yang pernah hina Yang saya bilang baju cakar Sudah tahun ke-8 Ramadhan kemarin Saya kasih sakat Dulu saya jadi keliling sirpi Supaya bisa umrah Sekarang saya bisa punya umrah Punya triple sendiri Saya bisa umrah Kapan saja saya mau Kalau saya dulu jalan kaki Alhamdulillah Sekarang saya punya kereta mobil Beberapa unit Yang saya pakai sekarang Di Makassar operasional saya Belum ada 10 mobil Seperti itu di Makassar Dengan izin Allah Ini gelar saya yang terlalu banyak Kan tidak masuk akal itu bos Kadang ada orang bilang Ah nipu-nipu saja itu ustaz Saya kasih lihat kau sertifikatku Ijaz aku kalau kau tidak percaya Gimana ceritanya Bersamaan waktunya Saya S2 bersamaan waktunya S3 bersamaan waktunya Satu larga negeri Satu dalam negeri Dan itu bisa selesai Gimana caranya Begitu pening otak saya Saya ngadu kepada Allah Sholat Tidak ada yang tidak masuk akal Kalau Allah mau Perbaiki saja sholat ini Anak muda ini Kau perbaiki sholatmu Allah yang ngangkat kau derajatmu Kecil buat Allah Kasih jadi kau ke pelah dinas Kecil buat Allah Kasih jadi kau wali kota Yang penting dekati Allah Saya bukan mau takabur Bicara soal politik Saya pernah tercatat Dalam lembangar negara Calon wali kota Makassar 2013 10 pasang calon Kalah Tidak Cuma yang menang lebih banyak suaranya Tidak ada dua saya pak 10 pasang calon 2 bulan 19 hari sosialisasi Orang bilang Andai masih ditambah 1 bulan Menang berdiri itu ustad Dengan isin Allah Bapak-bapak ini yang pegawai negeri Tidak usah kau cari muka sama wali kotamu Capek kau cari muka Ganti lagi wali kota Cari muka lagi Ganti lagi Cari muka lagi Kau sudah punya muka Ngapain kau cari-cari Ngadu aja kepada Allah Nih bapak polisi Tidak usah cari muka sama komandan Bapak cari muka sama manusia Disuruh kerja 10 10 disuruh kerja 9 yang benar 1 yang salah Yang 1 dipersoalkan Dongo ini Kenapa nanti Dia lupa yang 9 Baik Tapi kalau bapak ngadu kepada Allah Kecil bolak-balikkan hati manusia itu Maka begitu ada masalah Rumah tangga mu berantakan Ngadu kepada Allah Kau bangun selat tengah malam Ya Allah Tidak mungkin aku bisa mengawasi suamiku Engkau yang mengawasi suami saya Engkau yang membolak-balikkan hati suami saya Pelihara suamiku Lindungi dirinya dari wanita-wanita jahat Laksanakan sholat tahajud Ini curhatnya dimana Berdoanya Di facebook Sibuknya itu Tuhan mau baca statusmu Sedikit-sedikit abde status Ya Allah lindungi suamiku Satu jam kemudian Ya Allah murahkan rezeki suamiku Tapi bukan di atas sahajudah Dimana Di facebook Sibuk betul Tuhan mau baca statusmu Jangan ketawa Saya serius ini Ayo ngadu kepada Allah Coba Angkat tangan Yang ada masalahnya Itu bapak Apa masalahnya pak Di belakang Mau kahwin lagi Ini masalahnya laki-laki Ini umumnya Mau kahwin lagi Takut sama istri Semua kita punya masalah pak Berarti Berarti bukan masalah-masalah itu Bapak kira ustaz Tidak ada masalahnya Dalam dakwah saja Kita kadangkala dihina Capek Belum apa-apa Disuruh lagi lambut cerama Tidak dihargai perasaannya kita Kadangkala kita Seolah-olah dikayak Dikasih seperti gembel pengamen Nanya Bagaimana kalau begini Berapa honornya pak Bolehkah satu Datang bapak sehari Lima kali cerama Dengan honor yang sama Kau kira itu enak perasaan kita Kau kasih tahu begitu Semua orang punya masalah Tapi ketika kita lagi Kunda ada masalah itu Lebih kembalikan kepada Allah Siapa dasat Siapa saya ini Nabi saja punya masalah Manusia paling mulia Tidak ada dosanya Doanya pasti dikabulkan Allah Apa tidak punya masalah Beliau masih dalam perut Sudah yatim Lah wafat bapaknya Baru dua hari Tiga hari Setelah dilahirkan Sudah diambil ibu susunya Empat tahun bersama ibu susunya Usia empat tahun diambil sama ibunya Usia enam tahun sudah wafat Ibunya di desa Apwa Ketika pulang siara kubur Enam tahun Rasulullah sudah yatim piatu Diambil oleh kakeknya Dua tahun dalam Pemeliharaan kakeknya Wafat lagi Abdul Muttalib Diambil oleh pamannya Masya Allah Dia salah demi masalah Beliau hadapi Itu Nabi Kekasih Allah Pun ada masalahnya Apalagi kita yang tukang bohong Sama istri saja kita tipu Cari duit tidak ada Benar bu Tidak ada Tidak ada Padahal dibawa kos kakinya disimpan Pastilah punya masalah Nah begitu ada masalah Tidak ada pilihan lain Takarruf ilallah Dekatkan diri kepada Allah SWT Dengan cara apa Perbaiki sholat Saya kalau ceramah itu Pak Ini aja saya bahas Sholat Baiki rumah tanggamu Ya Sholat Pak Tidak ada yang mustahil Kalau Allah menolong kita Perbaiki aja sholat Saya sudah sholat Ustaz Betul Bapak sholat Tapi main-main Banyak kan kita sholat Cari duit Allahu Akbar Tadi 200 ribu uang Beli bensin 100 ribu Pulsa 50 ribu Mana yang 50 ya Allahu Akbar Sambil dia periksa itu kantongnya Sambil Allah Belum dia dapat Allahu Akbar Di mana aku simpan Begitu salam Salam alaikum Dibawa sadel Wah Dari takbir sampai salam Duit dia cari Allahu Akbar Rakat kedua Tiba-tiba dia ingat Kunci motor Melengket di motor Pasti kau tidak husuk layu Dan sudah mobil Betul Allahu Bagaimana sholatmu Bisa memperbaiki diri Ayo Kalau Bapak punya masalah Dan sudah sholat Bukan Bukan-bukan Masalah-masalahmu Tapi masalahmu Sholatmu belum bagus Ayo Perbaiki sholat Pak Yang kedua Hikmah dari kisah ini Ternyata Bapak ibu saudara-saudara Sekalian Dalam hidup ini Salah satu lagi Cara untuk menyelesaikan Masalah Silul arham Sembukan persaudaraan Tadi Hubungan kepada Allah Sekarang yang kedua Horizontal Nabi tadi kan Nabi tadi lapar kan Tidak perlu mengeluarkan uang Kenapa Diberi makan oleh Abu Ayyub Al-Ansari Artinya apa Dengan persaudaraan Kita bisa Murah rezeki Kata Nabi kan Siapa yang mau Dipanjangkan umurnya Dimurahkan Rezekinya Dia selesaikan Masalahnya Hendaklah dia Menyambungkan Persaudaraan Dan saya rasakan Pak Saya ini Tidak banyak uang Tapi temanku Banyak uangnya Saya tidak banyak uang Tapi banyak teman Teman saya yang Banyak uangnya Aman Pak Saya di Makassar Hampir tidak pernah Laku duit saya Kemana-mana Ada yang bayarkan Saya baru turun dari mobil Kalau ke pasar Ada yang teriak Assalamualaikum Ustaz Dalam hatiku Aman dan terkendali Ada yang isi ikan Isi telur Begitu saya mau bayar Tidak usah Ustaz Tidak enak Pak Berapa Tidak enak Tidak usah Ustaz Tidak enak Pak Padahal Itu memang yang kutunggu Itu istri saya Senang betul itu Kalau saya ke pasar Dia suruh ke pasar Laku duit saya Yang kedua Banyak teman Gampang selesai masalah Contoh yang tadi kan Tidak perlu keluar duit Nabi sudah kenyang Banyak teman Gampang selesai masalah Saya ke kantor polisi Mau perpanjang SIM Ketiba-tiba dilihat Sama Kapolres Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Siap komandan Ada apa Ustaz Perpanjangan SIM Komandan Komandan Panggil kasat lantas Tolong bantu Selesaikan SIMnya Ustaz Yang ku minta uang Dosa uang Ustaz Ku makan Maka goblok orang ini Tidak mau menyembuhkan Persaudaraan Ini yang kadangkala Memutuskan persaudaraan kita Di masjid ini apa Perbedaan masyab Sama nabinya Sama sahadatnya Sama soal rakaatnya Soalat duhurnya Sama puasanya Sama rukun imannya Sama rukun islamnya Hanya karena berbeda Masyab dalam soal pikir Mereka saling mengkafirkan Ini banyak nih Anak-anak muda sekarang Baru belajar agama Tiga bulan Itu pun melalui Youtube Baru dua menit Habis kuotanya Apa yang kau tahu Dengan satu menit Ya Coba lihat itu Saya kadangkala melihat Picture Gambar-gambar Yang paling saya ingat itu Kaki Orang ruku Sujud-sujud Karena ada tiga Saya lihat itu gambarnya Gambar pertama Kakinya Eh lurus begini Gambar kedua Yang di tengah Kakinya menghadap Jari-jarinya Kedepan Gambar ketiga Membelakang begini Kakinya Lalu yang kiri kanan Dia coret Silang Tulis salah Baru yang di depan Betul Itu bukan begitu Kalimatnya mestinya Bukan salah ini Kiri kanan Salah itu kan batal Tapi apa yang tertulis Mestinya Tidak sunnah Tengah Sunnah Artinya apa Kau laksanakan Tinggi pahalanya Kau tidak laksanakan Tetap Salat Kan banyaknya Begini pak Berbeda pendapat Tidak mau datang ke masjid Yang anehnya lagi Bikin-bikin Kelub pengajian Sahabat ini Sahabat ini Sahabat ini Berarti ada yang bukan Sahabatmu Bikin kelompok pengajian Tidak mau ikuti Kalau bukan ustadnya Saya ditanya Ustaz bapak Saya islam Nabi ku Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sahadatku dua kalimat Sahadat Kalau berbeda pendapat Silahkan Tapi jangan kau kafirkan orang Hanya karena berbeda Kita takbir Ada yang begini Ada yang begini Silahkan Ada juga yang selihat Dipegang kepalanya Terserah Yang penting Jangan kau salahkan orang Ada juga takbir Kayak kacamata Allah Silahkan Yang penting ada dalilmu Iya Kita berbeda pendapat Boleh dalam islam Yang salah Ketika anda Meng kafirkan orang Yang berbeda pendapat Dengan kalian Sampai saya dimaki-maki Pak di facebook Apa ini ustad dasat Bicara sunnah-sunnah Baru kau tidak pelihara sunnah Saya bilang Kenapa kau tuduh Saya tidak pelihara sunnah Buktinya kau tidak pelihara jenggot Ya mau dia apa Kalau tidak mau tumbuh Saya sudah kasih minyak Malah-malah Istri saya di rumah Katanya kasih kotor-kotor Bantal Sudahlah Berbeda pendapat Itu biasa Yang penting Jangan memecahkan Persaudaraan Coba kita lihat Kadangkala Masab NU Tidak mau datang ke masjid Muhammadiyah Muhammadiyah tidak mau Datang ke masjid NU Wah sudah Ini kalau kita begini terus Maka kita akan terbelakang Hikmat dari kisah ini Dengan persaudaraan Kita bisa menyelesaikan masalah Yang ketiga Yang ketiga Kisah dari ini Subhanallah Ternyata Kita ini nanti dimintai Nikmat yang Allah berikan Diminta tanggung jawabnya Kadangkala kita bilang Ah nikmat apa yang Allah berikan Saya Ustaz orang miskin Nikmat itu Yang paling tinggi Yang paling tinggi dan tidak bisa dihitung Fi Ahsani Taqwim Ini badan kita Mau pak Ibu-ibu Mau saya kasih handphone Mau Gratis ibu Pulsanya 5 juta iPhone X Max Mau ibu Mau Tapi begitu saya kasih langsung tuli Mana yang mau tadi Ayo Mau dia apa handphone Kalau sudah tuli Halo Halo Eh rusak lagi ini hape Halo Bukan hape rusak Telingamu yang memasalah bos Berarti yang mahal bukan handphone Yang mahal bukan seluler Yang mahal bukan pulsa Tapi yang mahal adalah telinga Allah kasih kita telinga gratis Tidak perlu dibayar Ayo Mau lagi saya kasih contoh Mau Bapak minum makan Itu ada racun Dan mata kita Tidak bisa memisahkan Mana racun Mana bukan Siapa yang memisahkan itu Ginjal Dan Bapak tahu Harganya itu ginjal 600 juta Lebih Kalau di Hongkong 600 juta Allah kasih dua Gratis Tidak perlu bayar Berarti Ginjal Lebih 1 miliar Bapak punya Ayo Mau jual ginjalnya Pak Ayo Bapak langsung Punya duit 1 miliar lebih Mau lebih hebat lagi Jual jantungmu Jantung 1 miliar harganya Lebih di Hongkong Bapak jual jantungnya Dibeli orang 1 miliar Allah kasih gratis Coba kalau disuruh bayar itu Pak Ada orang kesehatan disini Coba Bapak lihat Itu orang yang bernafas Oksigen Itu Tabungnya itu Lebih 1 juta Tabung Dipakai kadangkala Satu hari Dua hari Bagaimana seendainya Oksigen dibayar Bisa dibeli Kaki kita ini kaya Pak Jangan pernah merasa miskin Tapi ingat Semua nikmat Allah Akan diminta Tanggung jawabnya Di akhirat Kalau Bapak bersyukur Allah tambah Tapi kalau tidak disyukuri Allah kasih azabnya Inna azabila zadid Azab Allah sungguh sangat pedih Bapak diberi mata yang sehat Diberi kaki yang sehat Diberi pernapasan yang sehat Semua gratis Tapi kalau Bapak tidak sujud Di hadapan Allah Melawan larangan-larangan Allah Menghindar Justru menghindari Perintah-perintah Allah Maka tunggu Azab Allah pasti akan turun Azab Allah Bisa jadi Bapak tetap kaya Bisa jadi tetap banyak duitnya Banyak duitnya Tapi tidak ada yang bisa dimakan Berapa banyak orang Saya berhadapan Di undang keraktir makan Begitu saya berhadapan Meja makan Apa yang saya pikir Wih Enak semua ini makanan Apa ini orang kaya Apa dia pikir Wadapan meja makan Apa dia pikir Asam urat Kolesterol Lemak Ginjal Tidak ada bisa dimakan Dilarang makan nasi Bayangkan Pak Dilarang makan nasi Duitnya 2 miliar Dilarang makan nasi Dilarang makan daging Dilarang makan sayur Dilarang makan garam Dilarang makan gula Apa saja bisa dimakan Ubi rebus Padahal duitnya 2 miliar Mobilnya harga 1 miliar Baru 1 jam diatas mobil Sudah stress Tidak bisa tenang Mati kita Kiri-kiri Mobilnya itu 1 miliar Tidak bisa dinikmati Itu karena Allah sudah menyiksa kalian Maka syukuri Semua akan diminta tanggung jawab Tangan kita akan diminta tanggung jawabnya Telinga kita akan diminta tanggung jawabnya Semua Itulah ayat tadi yang berbunyi Masuk tahun baru hijriah Maka Begitu bapak menghadapi masalah Bapak tidak usah stress Begitu ibu menghadapi persoalan dalam rumah tangga Ibu tidak usah sengsara Lebih baik dekatkan diri kepada Allah SWT Kalau Allah telah menolong kita Maka tidak ada yang sia-sia Sudah ditolong Allah Masalahnya tetap ada Maka bagi orang Islam Kalau dia sabar menghadapi masalah itu Masalah itu akan menggugurkan Dosa-dosa dan kesalahannya Suatu kali datanglah anak muda kepada Nabi menghadap Ya Rasulullah Saya banyak dosa dan kesalahan Saya takut azab neraka ya Allah Ya Rasulullah Saya takut disiksa api neraka ya Rasulullah Nabi bertanya Pernahkah kau mengalami masalah Sehingga kau merasa hidupmu sangat tertekan Rasanya kau tidak mampu lagi menghadapi hidup ini Pernah ya Rasul Apa kau ikhlas menerima masalahmu itu Ya Ya Rasul Kau tidak menyalahkan Allah Ya Ya Rasul Maka Nabi menjawab Ketahuilah Itulah yang akan menghindarkan kalian Dari dosa-dosamu Mencuci dosa-dosamu Dan menghindarkan kalian dari api neraka Berarti kalau bapak punya masalah yang sangat pelit Masalah yang sangat besar Sehingga rasanya kita mau hilang saja dari dunia ini Tapi kalau bapak sabar menghadapinya Tidak menyesal Lalu tidak menyalahkan Allah Ikhlas menghadapi semua cobaan dan Hukuman dari Allah Maka itulah yang akan Meringankan dosa-dosa kita di akhirat kelak Ibu bapak saudara-saudara sekalian Inilah tausia kita pada taklim kita kali ini Mudah-mudahan ada manfaat Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan Jika ada kata dan kalimat yang salah Mohon dimaafkan Jika masih mau mendengarkan cerama saya Silahkan simak tablik akbar Damai Indonesia Kutipiwan Setiap hari Sabtu atau Ahad Pukul 14.30 Cuma itu agak lama pak nunggu Biasa sekali seminggu Biasa sekali dua minggu Lama baru muncul lagi Tapi kalau bapak mau setiap saat Nonton cerama saya Ambil handphone Buka aplikasi Youtube Tulis nama saya Das At Latif Keluarlah cerama saya yang ratusan Sudah itu jangan lupa Kasih tanda begini Like ya Jangan dikasih gini pak Kalau bapak kasih gini Dicari malaikat pencabut nyawa Masa cerama kok kasih begini Tidak enak ya Cuma cepat habis kuota Karena satu-satu jam itu cerama saya Maka saya sediakan cerama saya yang ringkas Namanya Cersi Cerama Singkat Satu-satu menit Gimana caranya Ustaz? Follow saya di Instagram Follow saya di Instagram Das At Latif 12.12 Das At Latif 12.12 Sudah kufollow Ustaz? Sudah kutip Tidak mau tak putar ceramanya Ustaz? Hakkul yakin berarti tidak ada kuotamu Kau beli dulu kuota bos ya Ibu bapak Mudah-mudahan ada manfaat Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan Sebelum kita akhiri Mari kita berdoa kepada Allah SWT Mohon izin Untuk mengerimkan suratul fatiha Kepada Rasulullah Muhammad SAW Hasiat dan keutamaan surat fatiha itu Keikhlasan Bapak Ibu sekalian Untuk dihadiahkan kepada saya Mudah-mudahan sehat walafiat Istiqamah dalam dakwah Ilahiratina bin Mustafa Muhammad SAW Sumahu Susil Das At Latif Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Al-Rahmanirrahim Iyaka na'ubudu wa Iyaka na'ubudu wa Iyaka na'ubudu Suratul Ladin Alhamdulillahi Al-Rahmanirrahim Amin A'udhu Billahi Nasyaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Alhamdulillahi Rabbil Alamin